selamat menikmati Hai semua apa kabar kembali lagi dengan degeza family kali ini saya akan melakukan solo motocamp ke daerah Bandung Selatan yaitu daerah Pangalengan disini saya sudah menyiapkan semua perlengkapan camping dari tenda kasur angin perlengkapan masak dan baju-baju untuk lima hari kedepan karena rencananya saya akan camping di empat camping ground yang sedang viral saat ini di Pangalengan rute yang saya ambil adalah dari kota bumi ke BSD lalu ke Jalan Raya Parung kemudian lewat Sumarekon Bogor lalu ke Jalan Raya Puncak setelah itu ke arah Padalarang lalu Soreang dan yang terakhir ke pengalengan saya juga akan sharing ke teman-teman berapa biaya bensin yang saya habiskan dari kota bumi sampai pengalengan kemudian kembali lagi ke kota bumi sebelum berangkat saya sudah mengisi Pertalite sebanyak Rp30.000 nanti kita lihat ya seberapa jauh jarak yang bisa ditempuh dengan Rp30.000 tersebut motocamp kali ini saya cuma berdua dengan Shena yaitu motor vario 125 saya yang umurnya sudah 9 tahun saya sebenarnya juga mau tahu sih apakah Shena kalau dia ajak touring seperti ini dia hemat atau malah boros ok let's check it out later selamat malam teman-teman saya sekarang sudah ada di Taman Langit Camping Ground saya tiba jam 5.30 padahal tadi berangkat jam 7 pagi dari kota bumi tapi banyak drama di jalan dan saya tidak bisa merekod karena hujan deras banjir di Bandung dan sampai di sini juga hujan ini adalah area yang saya pilih untuk set up tenda dimana di sini pencahayaannya cukup banyak di sebelah kiri saya ada villa yang disewakan di belakang sana juga ada tapi di bagian-bagian lain itu sangat gelap sekali teman-teman mungkin Taman Langit ini ingin memberikan kesan pada kita seperti kita sedang camping di atas gunung jadi suasananya benar-benar gelap dan sangat minim pencahayaan pas di depan tenda saya ada tangga, parkiran motor, kantin, toilet, kantor pengelola dan musola makanya saya nenda di sini karena kemana-mana dekat dan suasananya enggak creepy suasana di sini kalau malam shadow banget loh jembatan ini dihiasi dengan lampu dari atas ini sampai ujung bawah ke sana visiti lainnya juga terlihat jelas dari sini keren banget selamat pagi sekarang sudah jam 5.30 pemandangan gunungnya sudah terlihat jelas semalam sangat dingin sekali suhunya mencapai 15 derajat celcius dan pagi ini 19 derajat celcius dan ini adalah tangga kayu yang cukup viral di Taman Langit pemandangannya juga keren dari atas sini lihat panjang sekali dan tinggi sekali ya tangganya pasti melelahkan mendaki lewat tangga ini untungnya saya boleh bawa motor sampai ke atas dan itu si blue tenda saya semalam baru ada tetangga campers yang nge-camp dekat tenda saya nah itu tendanya warna orange tadinya sih saya sendirian camping di sini dan Shena saya parkirkan di situ nah sekarang saya akan ajak teman-teman untuk camp tour jadi teman-teman biaya untuk camping di sini per orangnya 35.000 per hari dan untuk parkir motor 10.000 per motor per hari bagi kamu yang bawa tenda kamu bisa langsung set up tenda kamu di area mana aja kecuali di private camp dan bagi kamu yang tidak bawa tenda kamu bisa langsung ke kantor dari pengelola yang ada di atas sini seru banget nih di sini banyak burung di sini juga banyak disediakan tempat sampah jadi kita nggak perlu bingung mau buang sampah di mana dan di sini juga ada larangan tidak boleh membuat api unggun di atas rumput serta pengelola juga sudah menyediakan listrik untuk para campers dan sebaiknya kita bawa kabel sendiri ya atau kalau tidak bawa kita bisa pinjam kok ke pengelolanya dan ini adalah private camp areanya memang dipisahkan dari camping ground regular biasa nah disini juga ada pintu gerbangnya dan hanya orang-orang yang camping di di private camp saja yang boleh masuk yuk kita lihat ke dalam ternyata di dalamnya itu disediakan dek kayu ya untuk mendirikan tenda dan bentuknya berundak-undak untuk private camp toiletnya juga private letaknya ada di belakang tenda toiletnya terang cukup bersih dan ada WC jongkoknya dan ini adalah dek kaca untuk melihat pemandangan dari sini kita bisa lihat sunrise dengan jelas tapi sayangnya mataharinya masih malu-malu ketutup kabut yaudah kita nikmati aja dulu ya apa yang bisa kita nikmati saat ini selamat menikmati 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 di taman langit ini selain banyak spot foto yang view nya bagus-bagus selamat menikmati selamat menikmati Dengan dikelilingi oleh Lautan awan Teman-teman yang mau camping disini Jangan lupa ya Bawa jaket tebal, kaos kaki Karena disini tuh dingin sekali Apalagi kalau sudah menjelang malam Dan disini juga ada penyewaan tenda Untuk kelompok atau grup yang cukup banyak Dan pas di depan area tendanya itu Ada area yang cukup luas untuk dipakai Untuk acara kelompok Seperti games atau makan bersama Dan lain-lain Bagi teman-teman yang tidak mau camping Juga bisa Nginap di villa Disini juga disewakan beberapa villa Dan di bawah villa ini Ada mini toserba Yang keliatannya komplit ya Apa aja ada Jemilan ada Indomie, air Dan kebutuhan-kebutuhan campers lainnya Letak villanya juga tidak jauh Dari gerbang masuk ya Teman-teman Dan teman-teman bisa lihat Seperti apa Komplitnya Mini toserba ini Tuh banyak banget ya Persediaan makanan Selain itu juga Fasilitas yang diberikan oleh pengelola Adalah musola Musola disini Cukup bersih Ini tempat wudunya Dan di dalamnya juga Bersih Terawat Jadi nyaman Apabila kita Sholat disini Letak musolanya Berdekatan atau bersebelahan Dengan kantor pengelola ya Teman-teman Oh iya teman-teman Ternyata disini juga ada jasa ojek loh Kalau teman-teman Gak kuat mendaki tangga Atau Gak berani Bawa motor naik ke atas Lebih baik pakai jasa mereka Tapi saya gak tahu sih Berapa ratenya Yang pasti kemarin Mereka sempat Menawarin ke saya Nah ini dia Kantor pengelolanya Teman-teman Kalau mau sewa villa Atau sewa tenda Dengan perlengkapannya Bisa lapor kesini saja Di sebelah kantor pengelola Ada kantin kecil Disini juga Makanannya cukup komplit Cemilan-cemilannya banyak Nah disini kita bisa Duduk-duduk Sambil makan Dan melihat pemandangan Dan disini juga Keren abis nih Pemandangannya Dan kalau mau ke toilet Tinggal ke bawah aja Yuk kita lihat toiletnya Seperti apa Já Sambil makan Maksu Benda disini disediakan 3 buah toilet yang didalamnya cukup luas dan berwc jongkok serta bersih dan terang sayangnya sekarang ini sedang dipakai semua jadi saya tidak bisa nge-review ke dalam dan disamping sini ada keran ya untuk ambil air atau berwudu juga bisa untuk airnya disini jernih, bersih dan dingin banget habis camp tour tadi saya mulai merasa haus dan lapar maklum ya udara dingin jadi bawaannya lapar terus dan saya pengen ngopi sama makan indomie campur telur hangat-hangat sambil melihat pemandangan dan menghidup udara dingin yang segat selamat menikmati dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 see you selamat menikmati